Terungkap sosok penjual senjata airgun yang digunakan oleh terduga teroris ZA untuk beraksi di Mabes Polri. Pria berinisial MK yang menjual senjata tersebut ternyata pernah berurusan dengan hukum. MK berubahkan mantan narapidana teroris di Aceh pada 2010 lalu. Muhsin Kamal penjual airgun pada terduga teroris ZA ternyata eks narapidana teroris di Aceh. Dilansir oleh Tribunews.com, Karo Permas Divisi Humas Polri, Brikjen Rusti Hartono mengungkap sosok MK. Ia diketahui merupakan seorang mantan narapidana teroris di Aceh pada 2010 lalu. Kedatian demikian, Rusti tak menjelaskan keterlibatan MK dalam aksi tindak pidana teroris di Aceh 2010 lalu. Yang jelas, MK telah dibawa penyidik dari Aceh ke Jakarta sejak Sabtu 3 April 2021 kemarin. Seperti diberitakan, Tim Densus 88 Anti-Terror Polri telah berhasil menangkap penjual senjata yang digunakan oleh teroris ZA atau Zakia A ini saat menyerang Mabes Polri pada Rabu 31 Maret lalu. Penjual senjata berinisial MK diamankan di kota Banda Aceh. Hingga kini, pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut mengingat lokasi MK yang berada di Aceh saat ditangkap. Sementara itu, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Iwono telah memastikan jenis senjata yang digunakan pelaku teror ZA di Mabes Polri, yakni merupakan jenis airgun berkaliber 4,5 mm. Hal itu dipastikan selesai melakukan pendalaman dan pengejakan dari uji lapor atas sejumlah barang bukti yang ditemukan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!